Guys, di Bogor ternyata ada kebap yang ukurannya gak manusiawi guys, gak kayak kebap-kebap lainnya Disini jualan kebap segede anak kecil guys, segede anak bayi, anak manusia Kalau gak percaya, coba aja cek ke Shava Kebap di daerah Bogor, Jalan Mawar Tempatnya memang di pinggir jalan gini, kede kecil, cuma di kede kecil ini jual kebap yang ukurannya gede banget Gue bakal challenge makan kebap, kira-kira gue bakal abis apa enggak Tonton vlognya sampai habis, dan jangan lupa subscribe channel Bungkus, enjoy the video Kembali lagi di channel Bungkus yang bengar makanan Indonesia, bengar makanan Jawa Maret, bengar makanan Tangren, bengar makanan Jakarta Kita bakal mengulai kuliner kota Bogor, hari ini gue lagi di Bogor hujan-hujan, gue bakal makan kebap yang paling jumbo yang pernah gue lihat Pasti kalian udah pernah nonton di channel-channel lain, ini di Shava Kebap Bogor, let's go Subscribe boleh ya? Boleh, boleh, boleh Boleh, 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 boleh Oke, apa kabar kalian semua, semoga sehat-sehat Ini Bogor yang namanya kota hujan, beneran hujan mulu, gue setiap ke Bogor pasti hujan, walaupun nggak hujan pasti mendung ini sih Gue tuh di Bogor pengen kulineran lagi, pilihan kulineran gue jatuh kepada kebap, gue pernah lihat Kalau nggak salah di channel-nya Magda, di Youtube-youtube, di Bogor tuh ada kebap yang ukurannya jumbo banget Namanya Shava Kebap, ini tuh kalau kalian sering ke kota Bogor, sering jalan-jalan di Suria Kencana, ini nggak jauh Jalan Empang, nomor 6, Bogor, Jawa Barat, alamat lengkap gue taruh di deskripsi Nah, 2 tahun yang lalu kebap Shava itu rame banget, tapi tempatnya masih di situ, di depannya nih, Koko Raudo ini Cuman semenjak 2 tahun kebelakang, mereka pindah di sini, tempatnya lebih enak Dan ada meja-mejanya juga, gue nggak tau dulu ada meja-mejanya apa nggak ya, namanya juga Shotoy Kalau di sini kebapnya berdasarkan ukuran sama 2 topping doang, lo mau daging sapi atau mau daging ayam Dari kecil sedang dibanding super jumbo mixed kabak, mixed kabak berarti daging sapi sama ayam campur ya Atau kebap super jumbo plus topping Gue nggak bisa ditahan tentang Boy, kita harus pesan yang paling besar Paling besar tuh, kalau besar lah udah sampai sini, gue nggak pesan yang paling gede, sayang dong Sekalian kita pesan yang sedang juga ya, biar kita tahu ukurannya, perbandingan nggak sama kebap pada umumnya Permisi, mengganggu, mau lihat-lihat dulu, ini dia nih, roti kebapnya nih, ini yang jumbo Jumbo, ini yang supernya Oh ini yang super? Ini yang libanis Libanis? Ukuran libanis itu apa sih ukuran? Oh ini beda, dia di pertengahan paling tidak Beda diameter aja? Beda diameter, ini yang sedang Kalau kebap pada umumnya tuh biasanya ukurannya yang mana, Tor? Kalau ini yang ini ya, kalau ini yang libanis Dengan asya apa, mohon maaf? Dengan luki Luki? Dengar-dengar ini udah dari tahun 2004 bener? Iya Emang dulu dari awal ini, dia disini selalu jual yang jumbo, apa dulu kebap biasa aja? Paling yang libanis ya, paling gede ya Nah libanis, naik dia ke super Oh naik ke super, terus jadi ke jumbo, jadi ke super jumbo Nah gitu Idenya gimana tuh awalnya? Mungkin dari anak-anak, boleh ngasih inspiratif buat yang gede-gini, tambah gede lagi, tambah gede lagi Ini rotinya bikin sendiri? Iya Oh makanya, jadi tinggal dibikin berdasarkan ukuran semaunya aja ya? Ya, itu dia Mungkin kayak gitu dong Keren Akhirnya ada yang suka pesen super jumbo Nah gitu Itu bisa buat berapa orang gitu loh Gimana perut kok ya? Oh gitu? Ada yang sendiri kali ya? Ada yang sendiri sih Sebenernya gimana sih kalau dijadiin lipetan gitu? Gini kali ya Gini ya Gini ya Saya ngerasa penasaran banget, jujur Oh iya Kasi ini bila-bila buat nyobain yang super jumbo Tapi saya pesen yang libanis, jadi kita bisa membandingkan Oh boleh Oke Kalau gituin super jumbo plus topping, berarti saya dapat topping ekstra lagi ya? Boleh Boleh Luki pesen yang daging sapi ya, yang libanisnya ayam Boleh Ini tuh udah viral di tahun 2016 ya? Iya Ini sejak tahun berapa ada kebab super jumbo ini? 2016 Oh siapa maaf? Saya Adrian mas Gimana pak, ngerintisnya nih pak? Ya, ngerintisnya nih pak Awalnya tiba-tiba langsung ramai nganteri banget tuh Awalnya karena apa tuh pak? Karena kopi sen Oh karena rasanya dari mulut ke mulut gitu ya pak ya? Itu sama sekali gak pernah tutup Hmm Oh ini 24 jam Kecuali lebaran Oh lebaran satu hari Sama idul fitur Sama idul fitur Setelah itu Setelah itu semua buka terus Kebetulan anak owner kita Pada saat itu ada yang di Australia Dia bilang sama orang tuanya yang owner kita ini Di sini ada kebab ukurannya seperti tangan Jauh sih Akhirnya dibikin lah Dicoba ukuran yang paling gede bisa maksimal seperti ini Diameter berapa tuh pak? Kurang lebih 45 atau 55 gitu ya? Berarti kalau super jumbo kali 2? Gak sampai sih tiba-tiba Mungkin ya Kali satu setengah lah ya Kali satu setengah lah ya Setelah lumayan asam dulu penjualannya Datang lagi konsumen Banyak lagi pak Ada yang lebih gede dari ini Ya ya lah Karena dilipat Dilipat Ibaratnya kayak pizza buat sharing-sharing gitu pak ya Oh gitu Ini sebelum dilipat Ini kan segini ya Ini bandingin sama tangan gue Ini hampir sama guys Gila Kebab nih Udah jadi kebabnya Ngomong-ngomong Tadi gue dapat tantangan dari Pak Adrian Gimana Pak Adrian tadi tantangannya Ini kebab segini Kalau saya bisa habis dalam berapa menit? 20 menit 20 menit Free Free Kalau gak habis dalam 20 menit Bayar 2 kali lipat Enggak? Hahaha Bayar sesuai harga aja Bayar sesuai harga aja Oke Ini kita bakal ngabisin kebab segede bayi ini Oke pak Saya coba ya Silahkan Nanti kita timer Oh ini dia nih Ini kebab ukuran biasa Nah ini ukuran buat Yudhis Tapi lo segininya aja ya Boy ya Oh iya Misalnya gue Oke Kita cobain Nah ini dia kebab super jumbo Dari kebab Shafa yang ternyata ukurannya bener-bener gede Dan tebel banget Harus bisa gue habisin katanya dalam 20 menit Supaya gue dapet gratis Tapi walaupun itu gue juga pasti tetep bayar Tapi gue merasa tertantang kira-kira gue bisa gak ngabisin kebab yang isinya sepenuh dan sebesar ini dalam waktu 20 menit Ini tuh isinya ada selada, ada bawang bombay, ada tomat, ada mayonaise Gue isiin campur, ada ayam, ada sapi Sama dikasih telur juga Telur rata karik gitu Sama keju slice Kita langsung mulai Kira-kira gue bisa gak ya 20 menit Oh kita punya tagline baru Yudhis ya Kalau sebelum makan Yudhis Apa Yudhis Satu, dua, tiga Yuk Yuk Gue suka rotinya sebenarnya, roti kebap itu tipis Kalau roti kebap itu lebih tipis, ini sausnya lebih berasa, bayinya lebih berasa, isian di dalam kebap itu juga lebih berasa, jadi lebih dominan Ini gak cuman gede doang, tapi kombinasi semua isiannya, menurut gue blend banget, ngasuk banget dan enak daging, sapinya juga enak, ayamnya juga enak Hmm Kayaknya bisa ya Bisa Ini beratnya berapa kilo ya Kalorinya berapa ya Bisa sampai jumpa Daging sapinya Bisa ikat Gajang Hmm Jiang Hmm Harusnya gue mainnya gak pakai keju Bila lebih minang Tiga menit Guru tiga setengah menit Tiga setengah menit Buur tiga setengah menit siap gak terduga ya, kita malah jadi challenge disini ini akhirnya cuma nyobain doang tapi nyancur enak kebakku semakin susah, lalu udah sambil di tengah-tengah kayak gini ini tempatnya, si daging menggumpal dan menggumpul gua bukan kompetitif eater kayak tanboy pun sih ya terlalu cemen gua guys ini udah setengah lho udah setengah baru 6 menit bisa 12 menit itu? bisa ringan olong dis gak bisa dis kenang guys kenang apa udah, emang kita harus bayar aja guys maafin lu guys, orang bisa menyelesaikan tantangan dengan baik demikian makan kebap raksasa saya kita tutup dengan alhamdulillah hirobil alamin pardian saya nyerah gak habis deh pak nyang masih apa dia gak habis pak iya tapi udah kenyang dia kenyang saya saya gak sanggup ini kayak buat dorongan kalau misalnya saya gak diet salah nih gue salah nih gue menerima tantangan salah nih gue boleh guys kita bayar aja guys dengan ini saya mengaku kalah guys gak jadi dapet gratisan kalian gak jadi dapet giveaway gue bayar gue bayar gue bayar gue bayar 8 tambah aqua botol 4000 4000 x 2 82 82 udah 100 ribu aja pak saya gendepin 100 ribu aja gak apa-apa ya 8 gak apa-apa udah gendepin aja takut kita ada yang kurang karena kekurangan sejatinya dalam milik manusia ayo nih kita lihat dipotong diukur-ukur ini rotinya tahan sampai berapa hari ya tahan nya lama sih lama ya oh kalau gak pakai tomat Pak Zain mau nanya ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa 05.00 sampai jam 12 malam oh 05.00 sore sampai jam 12 malam setiap hari buka selain sampai minggu tutup cuma Idul Fitri sama Idul Adha selain semuanya buka gitu makasih banyak maaf sudah merepotkan gak apa-apa enak banget Pak makasih banyak Assalamualaikum dengan gagalnya saya menghabiskan kebab super jumbo nya kebab siapa maka berakhirlah video kali ini makasih banyak udah menin gue makan kalau kalian suka video tolong share ke teman-teman kalian dan kasih tau di Bogor ada kebab enak tapi ukurannya bisa sesuai dengan kemampuan makan kalian dari yang pihi kecil sampai sedang sampai super sampai jumbo sampai super jumbo tergantung kalian kuatnya yang mana gak cuma sekedar gede tapi rasanya juga enak hancur dengan LWK alias lo wajib kesini oke jangan lo pakai subscribe ke channel Bungkus gue upload rutin 3 kali seminggu terus siapa di Selasa di Kamis Selasa Kamis Sabtu Selasa Kamis Sabtu tadi ngomong-ngomong tadi gue beli kue kamir nih enak banget kue kamirnya jadi misalnya kalian ngambil ke kebab siapa jajan juga kue kamir disini mungkin karena gue makan itu 2 biji kali ya gue jadi kenyang makanya padahal cuma 2 biji harusnya gak nganggu ya kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik boleh komen di bawah DM ke IG nya Yudis di at Yudis tidak UTM atau kalian bisa juga kepoin second accountnya Yudis di at Yiposangin Wadesta 123 please bye Yudis nih sisa gue yang tadi ya sisa gue yang tadi ya yang gede kan gak apa-apa